Intro Gonjang gancing penyebab rumah tangga Nazar sungkar dengan Musdalifah mulai tersingkat. Setelah beberapa waktu lalu, Nazar mengaku tak memiliki waktu bertemu dengan orang tuanya. Pasca menikah dengan Musdalifah, kini Nazar kabarnya justru mengaku ingin lepas dari kendali sang istri. Nazar yang sejak menikah dengan Musdalifah bak tinggal dalam sangkar emas, tiba-tiba saja kabarnya merasa perlu menata karirnya tanpa bantuan Musdalifah. Lantas benarkah jika Nazar mulai gerah dengan campur tangan istrinya selama ini? Karena memang dari dulu dari kecil aku memang sudah mandiri gitu kan. Dulu memang aku sudah sendiri gitu maksudnya memang mandiri gitu ya. Namanya tim manajemen itu kan ada road, ada road manajer, ada asisten, ada manajer, ada gitu-gitu aja gitu. Jadi maksudnya untuk sekarang ini maksudnya ya memang aku belajar profesional aja gitu. Profesional dan memang yaudah it's me. Kalau aku sih intinya sekarang menjadi yang bener aja maksudnya profesional gitu. Aku beserta tim dimana di saat aku bekerja ya seperti itu gitu loh baik on air maupun off air. Aku gak mau, aku gak mau ikut campur. Aku juga pembisnis, aku juga belum tentu karir aku juga benar. Jadi aku sekarang harus fokus-fokus dengan karir aku sendiri. Namanya seorang istri gak boleh terlalu mengatur keinginan suami ya. Tergantung keinginan suaminya yang melencang bagaimana. Tapi kalau suaminya masih biasa dengan tujuan dia acting seperti ini, seperti ini, menurut dia enjoy, bebas. Itu hak beliau. Sejak menikah pasangan yang menggelar pesta pernikahan secara mewah bak kisah negeri Dongeng 1001 malam ini kerap tampil bersama di sejumlah acara. Namun siapa sangka jika selalu bersamanya mereka di setiap kesempatan rupanya membuat kerajaan bisnis Musdalifah menjadi berantakan. Lalu apa yang membuat Musdalifah lebih memilih diam daripada harus kembali disalahkan? Aku tidak banyak nanya ya. Kan aku udah bilang. Harus beliau. Aku tidak banyak nanya. Nanti kalau aku banyak nanya, nanti aku sama. Lebih baik, aku fokus dengan diri aku juga ya. Belum tentu diri aku juga benar di mata orang, benar di mata keluarga. Jadi aku harus fokus. Segala sesuatu itu aku mengeluarkan semuanya yang real aja gitu. Maksudnya tidak mengeluarkan yang dilebih-lebihkan atau yang dikurang-kurangin gitu. Enggak yang memang seayana wahai gitu mencek Sunda mah. Langkah Nasar dan Musdalifah untuk fokus pada karir masing-masing ini dianggap menjadi penyebab kabar soal taharmonisnya rumah tangga mereka belakangan. Lantas benarkah jika Nasar sudah tak kembali ke rumah Musdalifah melainkan sudah hidup mandiri di sebuah apartemen? Ah biasa-biasa aja seperti yang kalian lihat kan. Katanya Cina kawan-kawan ada gosip pulang ke apartemen. Apartemen di mana? Balik ke Ima. Insya Allah. Mas Nasar mudah-mudahan selalu ingat dengan istri dan anak-anaknya. Dengan keluarganya. Keluarga ya kecil ini ya. Mudah-mudahan dia selalu mengarahkan. Dia kan seorang Ima, seorang suami. Dia harus bisa ketika dia di rumah harus bisa mencontohkan ke istri bagaimana, ke anak-anaknya bagaimana. Pemirsa tak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda hari ini? Jangan lupa untuk terus saksikan Selep on Camp. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Libra Akila, terima kasih dan sampai jumpa. Buat apalah sesah, cari kesana kesini, sudah di depan mata. Kamulah takdirku, Tuhan ciptakan aku, Tuhan ciptakan kamu. Kita berdua, diizinkan bersama dan bersatu, selamanya. Seperti namun mengerti, panggil. Sukses dengan single Sakit Nyatuh di sini, ternyata tidak hanya membuat sang biduan ngetop, tapi juga berdampak pada pundi-pundi kekayaan Cita-Citata. Setelah mobil dibilikinya, kini Cita berhasil memiliki rumah idaman. Meski terletak di pinggiran Jakarta, toh rumah mungil bergaya minimalis itu telah sesuai...